Ini kan semua manusia, gimana jadinya kita belajar? Gak mungkin kita beliin semua bahan di seluruh toko Pastikan gak akan cukup nih wangnya nih Tutur si Kohara kepada saya Yaudah, daripada kita berdebat nih Coba aja nih kita minum air yang tadi Abah kasih ke kita nih Akhirnya kita minum air doa tuh yang dikasih oleh guru Ataupun Abah itu Ketika diminum mulailah saya dan Kohara merasa pusing dan menjadi gelap Ketika saya membuka mata Sangat sontak saya melihat ke arah kerumburan pasar tersebut Semua manusia berubah menjadi manusia jelmaan hewan Manusia di pasar semua menjadi siluman Ada yang berwujud harimau yang sedang menjual daging segar Dan ada juga yang berwujud babi memakai baju manusia sedang transaksi Yang lebih gilanya lagi ada beberapa manusia tikus memakai jas yang sedang bertransaksi Saya mencari yang wujudnya manusia nih sambil jalan gugup dan sangat takut Karena benar-benar adanya tak ada manusia di pasar itu Sampai beberapa jam kemudian Akhirnya saya dan Kohara duduk di pojok pasar sambil ngerokok nih Kok gak ada manusia ya hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi sama gue yang akan memberikan cerita-cerita horror Yang pastinya bikin bulu kuno kalian merinding Sudah lama gue gak upload di video analogik story Karena ada beberapa hal yang tidak bisa dijelaskan Ya kali ini kita kedapatan cerita dari Mas Nana Ia memiliki guru spiritual yang bisa membuka mata batin seseorang Dia membagikan pengalaman ceritanya ke analogik story Dimana yaitu salah satu pengalamannya Ketika berada di pasar itu Ia tidak melihat manusia Semuanya berbentuk hewan Bagaimana keseruan ceritanya langsung aja kita bacain Jangan dipikirkan dan jangan dirasakan Karena mereka akan datang Cerita ini berlatar di tahun 1995 Kala itu saya sedang melakukan perjalanan menuju daerah Serang, Banten Ya itu adalah tempat guru saya Saya menuntut ilmu kematinan Namun lebih detailnya saya gak mau kasih tau nih tempatnya dimana Ya pastinya daerah Serang Saya menggunakan sepeda motor kesayangan saya waktu itu Itu motor Tiger 2000 Kala itu motor adalah motor yang paling banyak yang dimati pada zamannya Saya melakukan perjalanan itu hanya berdua saja Bersama Kohar itu teman saya Kami masing-masing mau motor Jadi motor itu satu-satu Hari itu memang adalah hari yang sangat sakral Yaitu Malam Satu Muharam Dimana orang menyebutnya adalah Malam Satu Suro Sepanjang perjalanan kami melintasi kebun yang sangat gelap Kami berdua tiba di daerah sana kisaran jam 7 malam Kami melihat banyak orang yang berkeliling menggunakan obor untuk menyambut Satu Muharam Akhirnya setelah lama perjalanan dari kota Jakarta Kita pun sampai di pada epokan itu Malam itu banyak sekali orang berdatangan ke guru kami Ada yang bersatus murid dan ada juga yang berstatus tamu Yang dimana ada keperluan tertentu Kami malam itu disambut hangat oleh sang guru Kami melakukan pengajian malam Satu Muharam Hingga waktu subuh pun tiba Guru kami mengajak kami nih Untuk jiarah ke makam keramat Ketika sesudah setelah subuh Ya kita berantat itu Kisaran 7 orang dalam satu mobil Mobil itu milik salah satu murid guru kami Yaitu Samsudin Akhirnya jalan jiarah ke suatu makam keramat Kita lakukan Setelah sekian lama dalam perjalanan Guru berkata sama Samsudin Din pelankan ya mobilnya Ulah cepet cepet Nanti di depan ayah sahabat Abah nungguin Abah Dalam perjalanan itu kami merasakan ada yang aneh Saya dan Kohar pun bingung Di zaman itu kan gak ada HP ataupun apa gitu ya Yang bisa membuat orang janjian di pinggir jalan Betul aja ada seorang laki-laki parubaya Memakai baju jawara berwarna hitam Kami akhirnya berhenti itu semuanya Guru turun ke pinggir jalan Kami melihat guru sedang ngobrol sama laki parubaya itu Yang menggunakan sepeda ontel Dari jauh saya memperhatikan guru yang mengajak ngobrol Mungkin ini opini saya Guru ingin mengajak siarah nih bersama kami Tapi ia menolak Allahu alam saya gak tahu tuh kenapa seperti itu Lanjut lagi nih kita berjalan menuju makam keramat itu Dalam perjalanan tiba-tiba kami mendapatkan kendala Yaitu mobil kami mogok di tengah hutan Waktu menunjukkan jam 11 siang Saya memandangi sekeliling jalan Pohon-pohonnya yang sangat besar Membuat bulu kuduk sangat merinding Setelah menunggu lama Datanglah dua orang kakek-kakek menggunakan jubah putih Dengan bahasa Sunda yang sangat halus Saya tidak mengerti apa yang dia ucapkan Guru kami berbincang-bincang Disambil mobil yang sedang mogok Setelah beberapa menit kemudian Mobil pun dihidup kembali Guru kami berkata Din ulang laju deh ya Kuter balik wae On haon bah Tanya Samsudin Ya kan tadi kita udah ketemu sama orangnya Hah orangnya apa-apa Sontak saya langsung merinding dan berdiam diri Yang kita mau ke rumahnya Dia malah mau pergi Paperasan di jalan ya udahlah Kita ketemu disini aja Kami semua sontat Mediam diri Ya udah tuh bah Kita kemana deh bah Ya udah kita ke makam Abah titik-titik-titik Sengaja saya gak mau sebutin namanya Akhirnya kita lanjut lagi tuh Kemakam Abah titik-titik itu Makam itu berada di atas gunung Dan hanya ada di satu rumah besar disana Ada beberapa penjaga makam itu Kita akhirnya semua turun dari mobil Dan melakukan tawasulan ke kuburan keramat itu Atau pengajian ya Nah Ini yang paling Epic Ketika semua sudah selesai tawasulan Kami akhirnya ngobrol sama penunggu makam itu Waktu menunjukkan jam 5 sore Dan ternyata Saya melihat sebuah foto Yang mirip sekali wajahnya Sama yang tadi saya lihat Yaitu Orang yang memakai sepeda hotel di pinggir jalan Yang pertama kali Abah meminta berhenti mobilnya Saya tanya dong ke penjaga itu Puntan iya bah Isa hanya Oh Itu abah titik-titik Yang makamnya tadi barusan kita datengin Ak Dua kali saya dibuat takjub sama guru saya Saya terdiam Saya makin yakin Kalau mereka yang sudah meninggal Ia belum mati seutuhnya Mereka masih beribadah kepada Allah Sehabis maghrib Akhirnya kita pulang kembali kepada pokan Dalam perjalanan Kami melewati sebuah pasar Nah ini adalah puncak cerita yang bikin bulu kuduk saya Saat merinding Tiba-tiba guru kami Menyuruh kami berhenti di pasar itu Guru menyuruh saya dan Kohar nih Uniknya untuk membeli ikan Tapi di manusia Seketika saya yang bingung Dalam satu pasar itu kan semuanya manusia Gimana caranya? Membedakan manusia sama yang bukan manusia Bah Iya kumpah caranya bah Semuapan manusia Sontak Kohar bilang seperti itu Ke guru kami Udah kamu masuk aja ke dalam pasar itu Nanti kamu dapat jawabannya Saya dan Kohar kira masuk ke dalam pasar Dan menyesuaikan sebuah keramaian Pasar yang sedang banyak orang bebelanja Ada yang belajar sayuran Dan ada juga yang belajar daging-daging segar Ini kan semua manusia Gimana jadinya kita belajar? Gak mungkin kita beliin semua bahan di seluruh toko Pastikan gak akan cukup nih uangnya nih Tutur si Kohar pada saya Yaudah daripada kita berdebat nih Coba aja nih kita minum air yang tadi Abah kasih ke kita nih Akhirnya kita minum air doa tuh yang dikasih oleh guru Ataupun Abah itu Ketika diminum Mulailah saya dan Kohar merasa pusing dan menjadi gelap Ketika saya membuka mata Sangat sontak saya melihat ke arah kerumbunan pasar tersebut Semua manusia berubah menjadi manusia jelmaan hewan Manusia di pasar semua menjadi siluman Ada yang berwujud harimau yang sedang menjual daging segar Dan ada juga yang berwujud babi Memakai baju manusia sedang transaksi Yang lebih gilanya lagi ada beberapa manusia tikus memakai jazz Yang sedang bertransaksi Saya mencari yang wujudnya manusia nih Sambil jalan gugup dan sangat takut Karena benar-benar adanya Seperti tuna wisma Ia menjual ikan Namun ikan itu sudah membusuk Dilalari dan sangat bau Har Har Tutur saya kepada Kohar Kayaknya itu manusia Tapi udah tua banget Yaudah kita samperin yuk Akhirnya kita berdua samperin tuh manusia itu Kita membelikan ya Kata si kakek tua itu Mau beli berapa? Sesukupnya aja kek Kata si Kohar Akhirnya Dimili lah ikan nusuk itu sama saya dan Kohar Setelah kami balik lagi ke mobil Apakah tahu guru kami hanya tersenyum manis Umaha Nggak sebenarnya nanti lauknya Yang diartikan gimana Udah dapet belum nih ikannya Saya ngomong dong Sebenarnya apa sih bayi yang terjadi di pasar itu? Guru pun menjelaskan Nah itu dia Banyak manusia Wujudnya manusia Tapi kelakuan yang kayak binatang Tak berahlak Bahkan lupa sama sang penciptanya Allah wajah wajah Itu pengalaman Terkait seorang guru Sakti Yang bisa berkomunikasi Oleh orang yang sudah tiada Namun Arwahnya Masih Beribadah kepada Allah Jika kalian punya cerita-cerita horor lain Ya kalian bisa kirim ke alamat email Unlogic Story Yang ada di kolom komentar di bawah ini Jika ada kesalahan Ataupun kekurangan Dari cerita yang saya bacain Mohon maaf Terus dukung channel ini Agar semakin berkembang Jangan lupa untuk di like Subscribe Komen sebanyak-banyaknya Lalu share ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton!